Hai semua kembali lagi ke channel youtube aku di video kali ini aku mau rekomendasiin highlighter merek lokal yang pasti harganya gak mencekik leher tapi kualitasnya bagus dan sering banget aku pake Oke jadi ini kan lo lebaran pasti kamu butuh sesuatu yang glowing supaya di hari raya itu kamu tampak bersinar Oke let's get started, ada Jasmis, Jasmis ini adalah highlighter merek lokal yang harganya 50 ribuan Jadi ini disini aku ada shade Athena, shade Athena ini adalah yang nomor 2 nya, yang nomor 1 itu adalah iris tapi aku kesulitan mencari iris jadi aku dapetnya yang warna Athena ini Buat kulit aku yang gak terlalu putih Athena ini cukup banget untuk nge-highlight wajah aku, aku juga pernah bikin single reviewnya Jasmis Athena ini di video aku Dan aku akan taruh linknya di description box Guys kamu pengen tau lebih detail tentang highlighter ini, but first of all, highlighter ini cukup lumayan juga untuk sehari-hari Produk ini tuh hasilnya subtle, tapi buat aku ini hasilnya gak subtle-sattel amat sih Ini cukup lumayan, cukup lumayan juga, gak subtle, ya pokoknya gak soft-soft amat gitu, gak subtle-sattel amat Setelah kalian lihat bahwa ini tuh udah ada bekas pemakaian yang cukup hardcore, karena aku emang sering banget pake highlighter ini Kayak nganterin anakku sekolah atau arisan RT, yaudah aku cukup pake highlighter yang Athena Ada Mizu X Rachel Goddard yang canggu Aku cukup sering bawa highlighter ini untuk travel, karena highlighter ini tuh compact banget, selain itu ini juga ringan Kalau gak salah itu beratnya cuma 3 gram atau 3,5 gram gitu, pokoknya dia kecil banget Dia boxnya segini, tapi dalamnya segini ya pokoknya cukup kecil Ini murah banget, harganya cuma Rp89.000 Dan aku juga pernah bikin single review highlighter ini Jadi aku juga akan taruh linknya di description box Siapa tau kamu mau cek highlighter ini lebih detail Highlighter ini tuh juga cocok buat kamu yang warna kulitnya gak putih-putih amat Atau buat kulit yang warnanya sawo mateng ini cocok banget Rachel Goddard sendiri itu kulitnya juga sawo mateng dan cocok banget pake highlighter ini Jadi kalo kamu kulitnya gak putih-putih amat dan kamu sawo mateng, kamu perlu mencoba highlighter ini Karena highlighter ini tuh menurut aku bagus juga dan ini sering banget aku bawa untuk travel Next adalah highlighter dari Makeover yang Richie Glow Jadi highlighter ini tuh oke banget walaupun dia tempatnya carbon packaging ini Cuman dia itu kokoh banget, terus di dalamnya tuh ada kaca yang lumayan gede Bisa untuk dipake ngaca juga Dan ini tuh pennya juga cukup gede Aku udah sering juga pake ini Cuma produk ini tuh gak habis-habis gitu Karena ini gede banget dan ini tuh harganya juga gak begitu mahal Kalo gak salah ini harganya Rp115.000 atau Rp125.000 Aku lupa, pokoknya harganya tuh gak nyampe Rp150.000 Dan ini cukup gede, ada kacanya Dan ini juga gak rapuh Pas waktu kapan aku sempet jatohin dan dia gak pecah Ini dia ini yang si Richie Glow Makeover ini Warnanya paling intens diantara Jasmis dan Mizu yang canggu ini Aku prefer pake ini untuk acara-acara tertentu Karena highlighter ini cukup blending Sebenernya oke juga untuk dipake sehari-hari itu gak masalah Tergantung selera Kamu suka highlighter blending ataukah kamu suka highlighter yang subtle Aku lebih suka pake highlighter ini untuk special occasion Karena dia warnanya cukup intens dan juga cukup blending Blindingnya tuh lumayan banget So, bener-bener keliatan Aku suka dari highlighter ini Walaupun dia ini blinding Dia ini gak accentuate my pores Dan juga highlighter ini tuh creamy banget Bener-bener creamy banget Formulanya tuh enak banget Like a dream gitu pokoknya dia enak banget creamy banget You don't wanna stop to apply Karena emang formulanya tuh seenak gitu Next adalah highlighter dari Sorca Ini tuh tempatnya paling bagus Tempatnya paling mewah menurut aku Ini di dalamnya juga ada kaca Dan ini juga pennya tuh cukup gede Ini beratnya adalah 10 gram Jadi kayaknya ini gak abis-abis Ini yang aku punya adalah warna Wild Rose Aku juga bikin review single dari highlighter ini So, if you want to check the detail Kamu bisa check the link on the description box Nah, highlighter ini tuh warnanya juga intense banget Dan juga sangat blending Aku fans juga sama highlighter ini Dan highlighter ini juga cukup sering aku pake Untuk jalan-jalan, untuk nge-mall gitu Aku biasanya pake ini karena ini cukup Karena kalo misalnya aku pake yang si Just Miss ini Itu menurut aku ini kalo buat jalan-jalan sih Ini kurang outstanding gitu ya Kadang-kadang kan kalo jalan-jalan kita pengen gaya Terus pengen foto-foto sama temen gitu kan Jadi menurut aku si Sorca ini pas Kalo untuk dipake jalan-jalan Untuk special occasion aku lebih milih yang ini Karena ini lebih glamour Tapi kembali lagi sih sesuai selera Karena ini tuh packagingnya bagus banget Jadi dia ini harganya agak pricey ya Kalo gak salah ini tuh harganya Rp179.000 Cuman ini tuh dapet gede banget Packagingnya juga bagus banget Dan ini juga dapet kaca yang kualitasnya tuh bagus banget Terus ini jatuh juga gak pecar Pokoknya if you want to check the detail Ada video aku jatohin highlighter ini Dan highlighter ini gak pecah Itu ada di description box Linknya ada di description box So make sure to check them out Kalo kamu masih ragu sama highlighter ini Karena ini bagus banget Let's move to the last highlighter I want to talk about Ini adalah highlighter SK Yang warna Budapest Jadi sekarang aku juga lagi pake Highlighter SK yang Budapest ini Seperti yang kalian liat Hasilnya kalo di muka tuh kayak gini Ya menurut aku ini Warnanya sama banget Kayak highlighter-highlighter high-end Kamu tau Anastasia Beverly Hills Yang Amrezy highlighter itu Nah ini tuh warnanya mirip banget sama Amrezy Sama highlighter Iconic London Dan beberapa highlighter high-end yang lain Dan ini tuh formulanya juga enak banget Ini tuh creamy dan juga battery Aku sih belum bikin single review Tentang highlighter ini Cuman highlighter ini tuh recommended banget Karena pertama ini kecil Easy to travel with Ini beratnya tuh ringan banget Yaitu 1,8 gram Sepertinya ini akan menggantikan Canggu aku untuk dibawa-bawa travel Karena ini bener-bener kecil banget Dan compact banget Highlighter ini tuh harganya Rp125.000 Tapi ya sekarang tuh sering diskon Kemarin aku beli highlighter ini tuh Harganya cuma Rp70.000 Ini tuh packagingnya juga bagus banget Di dalamnya juga ada kaca Yang kualitasnya bagus banget Bisa kamu pake buat ngaca banget Kalo misalnya kamu adalah orang yang boros Setiap ada produk baru highlighter Kamu pengen beli Yaudah kamu coba aja ini Karena ini tuh kecil banget Terus pasti cepet banget Kalo untuk shade yang lainnya Karena aku gak beli shade yang lainnya Jadi informasi highlighter merk lokal Yang bagus banget Harganya super oke Sekarang kamu bisa memutuskan Kamu akan beli highlighter yang mana So video ini membantu Finally you reach the end of the video Thank you so much for watching Don't forget to keep thumbs up And also subscribe And I'll see you again on my next video With more exciting video Of course See you again very soon Love you so much as always Bye Bye-bye.